Pembalap F1 Pernah Demo Mogok Balap? Bukan hanya karyawan atau budu saja yang bisa melakukan aksi mogok kerja, tapi pembalap F1 pun juga pernah melakukan aksi protes mogok tidak mau balapan. Aksi ini merupakan salah satu kejadian paling memalukan dan benar-benar mencoreng nama besar balapan F1 saat itu. Bayangkan, pembalap sekali berniki Lauda, Alam Prost, Didier Pironi, Villeneuve, sampai protes tidak mau ikut balapan dan mengurung diri di sebuah hotel sampai tuntutan mereka dipenuhi. Semua itu terjadi pada tahun 1982 dalam gelaran GP Afrika Selatan. Musim 1982 sendiri bisa dibilang adalah musim paling panas dalam hal perpolitikan di dunia F1 dengan perang antara Visa dengan Foka. Visa sendiri adalah anak perusahaan FIA yang zaman dulu ditugaskan untuk mengurusi balap mobil. Terutama balap F1. Sedangkan Foka pada masanya adalah asosiasi tim konstruktor di F1. Keduanya berselisih panas di era 80-an dan dikenal sebagai perang politik paling panas di ajang balap jet darat ini. Aksi mogok balap ini bermula dari aturan yang dikeluarkan oleh Visa terkait lisensi pembalap F1 saat itu. Terdapat tiga klausul di dalam aturan baru tersebut yang membuat resah para pembalap saat itu. Pertama, pembalap harus berkomitmen pada satu tim selama tiga tahun kontrak. Dengan kata lain, pembalap tidak boleh pindah ke tim lain selama tiga tahun dan dituntut berkomitmen apapun kondisi di tim tersebut. Lalu kedua, pembalap diharuskan untuk terbuka dalam memberikan informasi keuangan pribadi mereka, yang mana ini melanggar privasi para pembalap. Dan yang terakhir, pembalap dilarang merusak moral dan mencoreng citra dari Formula One, membuat mereka tidak bisa memberikan kritik kepada Visa. Mendapati sesuatu yang aneh dan tidak adil dalam aturan baru tersebut, Niki Lauda yang baru saja kembali dari masa pensiun singkatnya, tanpa ragu langsung bergerak cepat. Ia segera menemui Presiden GPDA atau Asosiasi Pembalap F1 saat itu, yaitu Didier Pironi, untuk mempertanyakan aturan itu kepada Visa dan mendesak mereka mengubah aturan yang ia nilai tidak masuk akal. Tapi, permasalahan kemudian muncul. Entah apa yang terjadi, ternyata mayoritas pembalap di grip F1 saat itu sudah sepakat soal aturan lisensi baru dari Visa itu. Hanya ada enam pembalap yang menolak tanda tangan persetujuan, yaitu Lauda, Pironi, Rene Arnoux, Gilles Villeneuve, The Charceries, dan Bruno Giacomelli. Melihat sudah banyak yang setuju, Lauda dan Pironi akhirnya membujuk semua pembalap untuk memahami isi aturan baru Visa, yang dinilai melanggar hak-hak pembalap dan mengajak mereka untuk melakukan protes kepada Visa. Lauda dan Pironi nampaknya berhasil mengajak sepembalap F1 untuk lakukan aksi protes untuk menuntut Visa agar mencabut aturan lisensi baru tersebut. Aksi mereka mulai dilakukan pada sesi free practice pertama GP Afrika Selatan, di sirkuit Kyalami. Didier Pironi mengumumkan, jika semua pembalap F1 saat itu menolak untuk turun di sesi FB1, sampai masalah aturan lisensi ini diselesaikan oleh Visa. Supaya semakin menesak pihak Visa, para pembalap kemudian melakukan rencana pelarian atau kabut dari sirkuit. Para pembalap berupanya sudah menyewa sebuah bus yang akan membawa mereka ke sebuah hotel di Johannesburg, tempat di mana mereka melakukan aksi mokok balap. Drama tak usai sampai di sini. Pihak panitia balapan tentu tidak tinggal diam. Mereka yang tidak ingin mengalami kerugian karena aksi protes pembalap ini, kemudian mencoba memblokir akses keluar sirkuit dengan sebuah mobil minivan yang diparkir di tengah jalan. Tapi itu sia-sia, karena akhirnya mobil itu bisa segera disingkirkan. Sepanjang penjalanan ke hotel, para jurnalis ramai-ramai membuntu tim bus yang membawa pembalap F1. Kemudian sesampainya di hotel, tak lama setelah itu, negosiasi berlangsung antara Pironi dan Presiden Visa saat itu, Jean-Marie Balester, yang menjadi aktor utama semua kontroversi di F1 di era 80-an. Negosiasi sempat berjalan alot, karena sikap Balester yang keras kepala, dan pihak tim serta panitia yang hilang kesabaran akan ulah pembalapnya. Karena negosiasi yang sulit dan memakan waktu lama, pembalap sampai harus menginap di hotel itu selama semalam dan sempat berpesta di sana. Kapan kita melihat pembalap-pembalap F1 seperti Lauda, Frost, Pironi, Villeneuve, dan Pique kompak hidup bersama dalam suatu ruangan dengan pembalap lain? Tapi di tengah kekompakan mereka, ada satu pembalap yang terpaksa membelot. Ia adalah Theo Fabi, pembalap rookie musim 1982. Ia terpaksa kabur dari hotel karena diancam dipecat oleh tim Tolman jika melanjutkan aksi monggok balapnya. Theo kemudian dituduh sebagai pengkhianat karena membocorkan isi diskusi pembalap kepada visa. Setelah negosiasi yang alot, Balester mengabulkan keinginan pembalap untuk mempertimbangkan menghapus aturan lisensi baru yang kontroversial itu dan berjanji lakukan negosiasi lanjutan setelah balapan. Keesokan harinya, para pembalap akhirnya kembali ke sirkuit dan melanjutkan gelaran GP Afrika Selatan. Balapan di Kialami itu akhirnya dimenangkan oleh Alam Prost dengan mesin turbo Renault di mobilnya yang overpower. Setelah balapan usai, apakah Balester menepati jajinya? Tentu tidak dong. Tentu saja Balester berbohong dan justru memberikan hukuman denda sebesar 70-140 juta rupiah dan sanksi larangan ikut lima balapan kepada mereka yang melakukan aksi mogok balap. Tidak terima, para pembalap langsung mengajukan banding ke pengadilan FIA terhadap tindakan Balester ini. Hasilnya, pembalap berhasil menangkan banding tersebut dan hukuman mereka dikurangi bahkan dihapus setelah itu. Perjuangan Lauda dan Pironi akhirnya juga berhasil dengan dicabutnya aturan lisensi baru yang dikeluarkan oleh VISA. Kontroversi seperti ini tidak akan mungkin kita temui di F1 zaman modern saat ini. Semoga saja tidak sampai terulang dan FIA bisa terus konsisten dalam menerapkan regulasinya. Maka masih mah, belum ada apa-apanya ketimbang zaman di Balester zaman dulu. Sekian video dari kami. Jangan lupa beri like, komen, dan subscribe. Jumpa lagi di video kami berikutnya.